Tapi balik lagi kayak Tartal dari tadi gak berhasil diimisiat oleh kedua tim karena memang bingung mau mulai masuknya gimana caranya. Karena kalau yang ngetanker ini tuh... Oh tapi sudah ada bouncing ball dari Phoenix, Luminar mencoba untuk kabur holy healing, menambah movement speed. Membuat EVOS esports bisa menghindari gencaran dari aura esports. Yes betul sekali dan ada movement speed juga dan itu gak bisa dinetralin sama bouncing ball. Tapi lihat raknya, stacknya dari tipsnya udah gede banget sementara ini, Luminar terjebak kan gak ternyata. Dan game melakukan divan jaspen, Phoenix masih berada di depan tapi darahnya masih 50%, masih sangat amat sementara, masih berada di belakang menyambutkan dia. Masih geli-geli tapi di sisi lain dari EVOS mereka udah punya divan jaspen sudah darkness, begitu on point dan unicorn dance yang menguji dan kidoan kitalah bayang alat. Oh ini yang harus tumbang terlebih dahulu disusul dengan danki, kedua tank dari dua tim harus tumbang. Yes satu tuker satu sama-sama supportnya hilang nih. Tapi walaupun begitu Clover, oh one harus ada di ada chronodesk tapi lihat disana damage dari Clover sangat-sangat mengerikan. Ya begitu mengerikan dan ini pilihan item pertama dari danki begitu baik menurutku karena mereka butuh banget inisiasi pick off dan pick off. Oh oke, udah shadow match ya? Iya. Oke udah shadow match mungkin ini menjadi kunci ya untuk melakukan geng lebih rapih lagi karena tadi divan jaspennya keluar begitu aja dan polos dapet kali ini iapnya. Satu hit lagi surikennya berhasil mendapatkan kill untuk aura sementara mungkin mereka mau lebih, mereka mau tarutnya hilang juga tapi ada pindeks disana. Bouncing ball tidak mendapatkan apa-apa langsung saja hilangkan pindeksnya, belum. Trongodesk hit, masih ada satu kali lagi dan berhasil ditaklukan tentunya. Wow, Aura masih bisa mainkan bayangannya shadow-nya tapi disini Aura satu persatu di era top lane harus dihilangkan dan mencoba untuk memback up tapi sayangnya dia hanya sendirian. Sedangkan EVOS mereka sudah siap di era top lane dan rang melakukan blessing duet terlalu sekarang alive memilih untuk bermain aman di bawah turan. Yes, 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 EVOS esports benar-benar agresif banget. Well kali ini luminer juga berasa menjaga dan melihat ada siapa aja yang ada di garis belakang dari Aura ternyata ada Valir dan nyam. Iya tapi kita belum melihat pergerakan dari Aura yang begitu berarti mereka cuma nunggu-nunggu aja begitu sabar gak mau terlalu ngoyo tapi malahan itu yang ngebuat team EVOS esports mereka bisa farming dengan bebas. Rack yang di bottom lane walaupun mereka sudah sempat nyamperin tapi dia masih bisa melenggang bebas. Yes, betul banget tapi life sebenarnya sudah dapat kill jadi harusnya lebih enak. Iya tapi levelnya juga masih di bawah dan zaman force dikeluarkan oleh One mencoba untuk melakukan sesuatu tapi hurrican dance-nya mengunci pergerakan dari One. One gak bisa kemana-mana dan harus tumpang. Dan ini dimenangkan oleh Aura warnanya tapi di atas sedikit kesulitan tampaknya dari Yam untuk menghentikan push dari Aura. Well kalau kita lihat ada di EVOS benar-benar langsung keculik di counter sama Aura yang dimenang Auranya Hurricanes dari Darkness sangat-sangat efektif sekali untuk menghilangkan Harim. Dan juga bouncing ballnya gak bisa bikin dia chronodesk. Iya dan EVOSnya kewalahan kalau mereka ingin melakukan inisiasi masih ada Darkness masih ada Phoenix. Yes betul banget aku aku setuju banget dan ini belum war lima lawan lima jadi masih belum kelihatan. Request battle. Harus hati-hati itu surikan lambangnya empat pak. Oh 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 siapa yang bakal memenangkan pertarungan ini karena semua sama lo dan ada shadow kill. Disimpannya akhir-akhir dan Aura 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 penyimpan si do kill di detik-detik yang sangat crucial sangat-sangat tepat. Yes melihat mini ini hanya sisa dua dan juga ada empat cap surikan di atas kepalanya. Iya langsung dibabat habis tapi kita lihat finishnya terbang ke area yang salah langsung dibuka zaman force-nya. Bung simbolnya udah gak ada di penjahasmen keluar tinggal dikit lagi Holy Baptism masih bertahan. Enggak ternyata hilang juga ya. Ya terkunci pergerakannya Holy Baptism dari Luminar yang begitu tepat. Enggak bisa kabur dari seorang kufra damage pun bisa masuk. Dan Aura kehilangan bahkan kari. Karinya harus tumbang. Alive di solo kill sama Rick tapi kali ini lihat dangkinya. Dangkinya kemana? Dangkinya Aura menuju kemana itu? Shadow kill Aura. Apakah di belakang dapet kill? Enggak ternyata. Wow. Masih bisa kabur semuanya masih bisa selamat dan Aura sudah kehilangan dua hero nya. Sedangkan Evo Cisport mendapatkan turtle dan mungkin bakal ngedapetin turret di arah bottom lane. Karena hanya satu Phoenix saja yang mencoba untuk mendefense. Dangkinya dalam bahaya dan dangkinya harus tumbang. Tapi di sisi lain Evo bakal mengamankan turret milik tim Aura. Ini gak enaknya melawan Heart ketika ada zaman force. Yang dilakukan itu bukannya melakukan kill terhadap hero lain. Tapi malah melakukan push terhadap target lain. Jadi kayak enak banget. Dan kali ini cipta roca keluar Aura bisa selamat gak masih ada shadow kill. Tapi lihat kali ini datang darkness nya dan harus di take down. Iya Aura terlalu low sehingga dia harus memaksa shadow kill nya keluar terlebih dahulu. Walaupun banyak sekali minion di sekeliling Yam. Tapi dia gak punya pilihan lain dan bahkan ada pilihan kamu. Oh begitu sakit. Dua-duanya hampir diambil kali ini. Dan ternyata dangkin langsung mendapatkan satu kill lagi. Mau kelihatan gak Yam 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 Yam. Aduh tidak karabu sebelah kanan ternyata. Yam Yam masih bisa kabur. Masih bisa recall dan pulang dengan selamat. Tapi sudah ada clover dan juga darkness yang harus tumbang. Di arah Midland One pun memberikan pressure yang begitu besar bersama dengan luminer. Dan kemungkinan ini mid turret nya akan meledak. Dan benar sekali harus rubuh porak-poranda dari tier pertama milik Aura. Zaman Force dash 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 hit hit hit. Tarutnya hilang. Langsung Bu. Langsung hilang. Dan gak berhenti. Eh mau kemana. Tidak ada defense adjustment. Langsung keluar pilihan. Langsung bakalan stun satu. Bawon simbol keluar. Bawon di battle juga. juga tapi lihat disana iamnya hao ciptir next kena dua kali ini hurikandance hanya dapet one saja tapi one masih bisa melakukan kill satu dua bahkan untuk luminernya melenggang bebas dari one yang mana hurikandance kali ini belum terlalu kurang geser sedikit jadi one nya kayak gak kena tembok cuma sedikit kedorong-dorong sebenarnya tadi kena tapi gara-gara dipukulin geser dia kayaknya wow udah kena tapi kayak sedikit lagi geser sedikit lagi areanya gak terlalu tepat untuk tim aura mereka gak menyangka mungkin bahwa ini bakal seramai ini iya sebetul banget semuanya nunggu di arah bash dan dari phoenix nya mencoba untuk membuka map ini dia siluk oh darkness nya ternyata phoenix nya on point sekali dia masuk tyrant rage tyrant revenge mengunci dari seorang wreck wreck nya gak bisa ngapain tapi dia sempat blessing dua sedikit iya sempat blessing dua sedikit nah ini tadinya darkness udah ngunci one tapi one nya dia pukulin sama tiga pemain dari evos jadi lagi bas kegeser langsung sinkronnya keluar dari one oh oh begitu baik pemainnya dari evos mereka udah mendapatkan sampai tier kedua turret milik tim aura menyisakan inhibitor saja dan ini membuat pergerakan dari evos semakin bebas semakin tak ada gangguan untuk mendapatkan lord yang pertama tapi darkness sudah melihat yes tidak ada tausan founder lagi tapi phoenix langsung bisa set up langsung ada kena dua refresh dan grace nya tapi lihat tidak ada follow up malah di bawah yam nya hilang di take down oleh aura dan mungkin lordnya kali ini gak bisa diganggu lagi tapi wreck lihat dia mau lebih ada uric and death masih ada mirror image tentunya di gocek-gocek bro masih bisa kabur masih bisa selamat aura mencoba untuk mengganggu usaha lord yang sudah dilakukan oleh evos tapi itu pun gagal dan ini darkness yang masih belum kabur eh di pentas men luminer gak bisa menghentikan tapi apakah bisa diambil ternyata tidak masih dipegang oleh evos bahkan eh 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 gak kasih kita hilang kali ini aura 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 mau kemana dia gak bisa ngapain lagi weh weh masih mau lebih dia berhasil dapat kill bahkan pukernya down gerakan dari aura yang begitu memukau membuat wow phoenix yang kita pikir bakal selamat ternyata tidak shadow kill gak cukup masih ada syuriken masih bisa nge-dash dan bye bye phoenix coach shadow nya langsung nyangkut ke arah kutra tadi jadi langsung di habisi begitu aja wow ini kayak bener-bener offensive banget sih dari evos sekarang walaupun gak ada tanker yang optimal tapi dengan support-support yang dia miliki mereka bisa men-take down aura harusnya bukan aura ya aura oh iya dan ini memang kayak aura di arah bottom lane dan aura pun bakal bingung juga untuk menghadapi aura iya 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 shadow mask digunakan siapakah yang akan ditaruh oleh defense adjustment ternyata tidak bisa well mungkin hanya sampai sini aja zaman first udah dibuka tapi kita lihat bawahnya bottom lane mid lane top lane 3 lane di push oleh evos esports aura kebingungan mana yang harus di defense ingat blazing duet masih ada harus hati-hati begitu minimalnya masuk bisa jadi wreck bakal masuk juga iya tapi aura sudah kehilangan di bottom lane inhibitornya mid lane bakal menjadi sasaran selanjutnya tapi katapunnya sudah harus ditumbangkan harus hilang evos harus menunggu lagi eh dibawah udah hilang ya udah coy wah ini bisa masuk sih auranya bisa nyelinap dari bawah iya well kita lihat apakah perang disini terkena satu luminernya tapi lihat emisnya besar banget blazing duet tidak mengkenai siapai siapa tapi one berasa mendapat campinis wreck.. mencoba masuk dengan mirror image tapi gak bisa kapa2in tapi di sini lain dari aura bakal mencoba untuk memfokuskan di am yang dari tadi memirroring dia aura mengganti posisi dan dua kill triple kill didapatkan oleh aura 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 dan kali ini emitter tarot di midnya juga hilang surikenya kemana-mana tuh tadi Oh, zaman Voss langsung hilang paduang. Wipe out. Dari one. Wow, wow wipe out. Tidak ada yang bisa... Dibersihkan langsung dan hanya tersisa top lane. Mereka enggak peduli. Mereka langsung mengamankan base milik tim Aura Esports. Offensive draft yang dimiliki oleh EVOS Esports. Membuat mereka mendapatkan satu poin menangan. Tadi war track sebenarnya udah nice banget. Finish udah maju ke depan dan semua damage udah ke arah. Track-tracknya gak bisa ngapa-ngapain. Kayak dia blazing duit dengan mirror image-nya gak sinker.